Penyenangka tapi bosan dimakan gitu-gitu aja Hari ini aku mau bikin kue nangka Selain enak, bikinnya juga simple Dan ini itu bisa buat suguhan arisan ya Bikinnya tinggal campur-campur Dan cemplung-cemplung aja lalu kukus Nah buat yang pertama siapin dulu bahan-bahannya Udah aku tulis semua di atas ya Kalau udah langsung aja dicampurin jadi satu kayak gini Diaduk-aduk sampai dia itu tercampur sempurna Kalau udah lanjut bagi dua Aku bagi dua adonannya Karena aku pengen salah satunya tuh Pakai rasa pandan ya Disini buat rasa pandannya aku tuh pake pasta pandan aja Selain rasanya tambah enak dan warnanya tambah cantik Ini dia nangka-nangka yang udah aku potong Lanjut buat proses pengukusan Disini aku pake cup Nah kalau bunda-bunda di rumah gak ada cup bisa diganti apa aja ya Ini tuh kukusan pertama sekitar 5-7 menit Nah kalau udah jadinya kayak gini Lanjut buat dikasih topping Yaitu nangka Nangkanya disini aku banyakin karena emang aku tuh suka nangka Apalagi disini tuh lagi musim ya Lanjut buat adonan kedua Adonannya warna putih ini tuh enak banget Karena gurunya itu ada disini Kalau udah dikukus jadinya tuh kayak gini Cantik banget Dan terakhir disambahkan daun pandan Dan terakhir disini tuh kayak gini